Ini pemakan, bahkan kalau dalam urusan biologi ada karnifora Yaitu yang memakan daging, itu giginya itu taring Ada herbivora, giginya itu geraham Memakan rumput, sedangkan kita itu punya gigi geraham Dan kita juga punya gigi taring, kita itu omnifora Pemakan segala Ya bukan pemakan segala, pemakan semua makanan lah Jadi memang, jadi ada orang-orang yang misalnya Orang-orang yang vegan atau vegetarian itu menyerang Islam Islam ini habisin-habisin makanan, tidak sayang pada makhluk hidup Alasannya, kita diciptakan Tuhan itu punya gigi geraham Untuk memakan tumbuhan, gigi taring untuk makan daging Jadi memang sudah sesuai fitrah kita Beda sama, apa, kambing Giginya coba dilihat, ada taringnya enggak Dia gigi geraham aja, makanya dia makannya rumput Kalau kita punya dua-duanya Jadi kita memang diciptakan Allah Untuk memakan semuanya, ya kecuali manusia ya Jangan sampai kelaparan pun makan teman sendiri ya Itu hanya kiasan aja Ya mungkin ada yang lain dari ini Baik, mungkin ada lagi pertanyaan Tentang bagaimana Allah menciptakan langit kemudian bumi Nah itu lebih dahulu langit atau bumi Ya, ya, jadi masalah penciptaan langit dan bumi Itu dalam ayat-ayat memang Ja'ala samsa Sama, kemudian art Holakos sama wati wal ardo Jadi memang didahulukan langit daripada bumi Tapi apakah memang ukurannya seperti itu Sebentar ya Saya pernah baca hadisnya itu ya Bentar-bentar Ini Dalam hadis riwayat muslim Itu Allah Menciptakan Bumi, bukan bumi ya Ya, bumi itu hari Sabtu Hari Sabtu Hari Sabtu Kemudian Allah menciptakan gunung-gunung Itu hari Ahad Menciptakan Sajar Pohon-pohon Itu hari Senin Menciptakan mineral Emas Barang tambang Itu hari Selasa Menciptakan cahaya Pada hari Rabu Menciptakan Binatang-binatang Itu pada hari Kamis Dan Allah menciptakan Adam Pada hari Jumat Ini memang berkaitan dengan Sesuatu yang di bumi Iya Berarti Kalau kita merujuk pada Teori Big Bang Itu kalau mau diukur Iya Langit dulu Iya Makanya didahulukan langit Daripada bumi Langit Dalam hadis muslim ini Tidak diceritakan Kapan diciptakannya Tapi Yang diceritakan memang Urusan yang di bumi Berarti langit itu sudah ada Sebelum bumi Bisa berbarengan Iya Karena kita juga gak tahu hakikatnya Tapi Kalau mau diukur Berdasarkan Pengilmu pengetahuan sekarang Umur bumi Dan langit Itu kalau Dari penciptaannya bareng Big Bang Ledakan Itu Bisa dianggap sama Jadi umur Bumi ini Jutaan tahun Kita tidak tahu Jarak antara Allah menciptakan bumi Dan kemudian Menciptakan manusia Karena hari Di sisi Tuhan Sama dengan kita ini Bukan hari-hari yang sama Ada yang mengartikan Hari di situ Masa Bumi ini umurnya Jutaan tahun Sedangkan manusia Modern seperti kita ini Paling lama 10.000 tahun Secara teori Ya namanya teori kan Bisa benar Bisa tidak Jadi kita memang Apalagi teori yang mengatakan Manusia jadi dari apa Dari Dari monyet Ya kalau saya gak mau Kalau mereka mau Monggo Kalau kita Kita gak mau Kita dari Nabi Adam ya Jadi Nabi Adam Diciptakan hari Jumat Nabi Adam juga Dikeluarkan dari Surga hari Jumat Nah dan hari Jumat itu Menjadi hari raya Mingguan kita Itu ada nanti hadisnya Adho'allahun nasa Anil yaumil Jumat Jadi Allah memang Menyesatkan manusia Dari hari Jumat Maksudnya supaya orang itu Tidak milih hari Jumat Karena memang hari Jumat itu Disiapkan bagi kita Orang Yahudi Memilih hari Hari Sabtu ya Sabtu Karena mereka Yaumus Sabat Orang Kristen Hari Ahad Hari Ahad Kita Hari Jumat Dan memang sengaja Allah Menyesatkan manusia Supaya kita itu Yang dapat hari Jumat Karena hari itu Hari paling mulia Hari Nabi Adam Diciptakan Hari Nabi Adam Dikeluarkan dari surga Dan hari dimana Nanti Kiamat itu terjadi Jadi Dikabarkan dalam Riwayat itu Semua makhluk Itu ketika hari Jumat Itu berdoa Supaya tidak kiamat Atau takut lah Karena memang dikabarkan Hari Jumat Hari kiamat Kecuali manusia dan jin Apalagi santri Tambah seneng ya Amir Hari libur soalnya Ya hari libur soalnya Terus Ustaz Kan disitu dikatakan Sabah Samawat Ada tujuh lapis langit Seperti ada juga istilah Di atas langit Itu masih ada langit Nah tentu itu bukan Semata-mata istilah aja Sudah Tentu ada makna Di baliknya Ya kita tahu Tujuh Dalam gaya Bahasa Arab itu Menyatakan banyak Jadi jumlahnya itu Bukan tujuh pas Kan jadi memang Pemahaman orang pun Penafsirannya macam-macam Ada yang menghitung Dari ozon Ada yang menghitung Planet-planet Di atas kita Ya tapi kita memang Ilmu kita itu Sampai sekarang Orang paling jauh Itu mungkin Menginjakkan kaki Di Mars Atau di bulan Jadi gak perlu Berpikir ke Langit yang lainnya Kita itu yang deket-deket aja Belum nyampe Ya jadi Memang bukan berarti kita Gak perlu mencari Tapi memang Pengertian seperti itu Kita imani Dan tujuh itu Tidak menyatakan Pas ya Jadi memang Gaya bahasa Arab itu Menyatakan banyak Sama seperti Umatku Itu Kata Rasulullah 70 ribu Akan masuk surga Tanpa hisap Nah Mereka itu Cirinya itu ya Saratnya itu Tidak pernah sirik Sebenarnya ya Atau Ya ada beberapa Cirinya Tapi salah satunya Tidak sirik Nah ini 70 ribu Ini kan bukan Pas 70 ribu Tapi memang Kita Kalau 70 ribu Umat Islam aja sekarang Sudah Hampir 1 miliar ya Jadi mungkin Peluangnya sedikit sekali Kalau kita memahami 70 ribu itu Pas Tapi kita tahu Gaya bahasa Arab itu Menyatakan banyak Jadi 7 langit Bahkan di ayat yang lain itu Ada 7 bumi juga Jadi itu banyak Ya Cuman kita memang Kemampuan kita Ya Sekedar Itu pun juga Ya ini ya Tidak berkaitan dengan Akhidah sebenarnya Kita percaya Cuman kita mengimani Karena memang Ilmu pengetahuan pun Tidak sampai ke sana Sampai sekarang Sama seperti zaman Nabi Ketika dikabarkan Ada Jasadnya Fir'on Diselamatkan Waktu itu ya Belum ketemu Ketemunya baru Tahun 1900 awal Jadi waktu itu Para sahabat Ya Mengimani saja Karena memang Belum ditemukan Jadi kita Terhadap beberapa ayat Ada yang memang Ya terutama yang Mutashabihat Atau memang Kita tidak tahu Ilmunya Ya percaya dulu ya Memang nanti Kalau Selanjutnya Tahapan selanjutnya Kita belajar Tafsir Lebih mendalami lagi Insya Allah Bisa ketemu Karena memang Al-Quran itu Kitab hidayah Yang fungsinya Memberikan petunjuk Kalau semuanya Atau banyak yang Mutashabihat Maka orang tidak tahu Tapi sebenarnya Mutashabihatnya itu Karena kita yang kurang ilmunya Jadi kalau sering-sering baca Nanti mutashabihat Bisa jadi sesuatu yang Bisa kita pahami Jadi seperti ini Oke Mungkin Dari pembahasan Tafsir dari Al-Baqoro Ayat 29 itu Kita cukupkan disini Terus Saya sedikit penasaran Kenapa Ustaz tertarik Untuk mengambil Ilmu Tafsir ini Ya itu Tafsir ya Karena saya meyakini Sebagaimana Sabda Rasulullah Khairukum Manta'allamal Al-Qur'ana Wa'allamahu Ya sebaik-baik Kalian itu Orang yang belajar Al-Quran Dan mengajarkannya Meskipun Sebenarnya Penjelasan Itu memang Tafsirnya Jadi Dan kita tahu Nanti Sesungguhnya Dalam hadis yang lain Yang paling Kalian berhak Mendapatkan Upah Itu adalah Pengajaran Al-Quran Ya bukan berarti Saya milih Yang ini ya Jadi sengaja Minta gaji Bukan Jadi maksudnya Pengajaran Al-Quran Bedanya Itu bisa Menyelamatkan Seseorang Bukan hanya Akhirat saja Tapi dunia juga Beda sama pelajaran umum Mungkin hanya Dunia Iya dunia saja Di akhirat Kalau dia memang Dijariahkan Memang bisa Tapi yang jelas-jelas Menyentuh Nilai-nilai Syari Itu paling gampang Ia belajar Tafsir Jadi Bukan berarti Pengajaran yang lain Tidak penting Karena memang Semuanya itu Berkaitan Kalau belajar Tafsir saja Pasti kurang Harus ada ilmu alat Harus ada hadis-hadis Yang mendukung Karena penafsiran juga itu Butuh hadis Jadi tidak semuanya Dijelaskan Allah Dalam Al-Quran Makanya ada fungsi Nabi Itu untuk menjelaskan Jadi Saling berkaitan Jadi semua ilmu Tapi kalau memang Diukur-ukur Ya yang langsung Bersentuhan dengan Al-Quran Itu memang Tafsir Karena tidak ada Menafsirkan Misalnya Kau lulama Ya tidak Tafsir pasti Semua orang tahu Tafsir Al-Quran Jadi tidak Juga ketika menafsirkan Tidak bermasalah Ya bisa kita terima Asal itu bukan Sesuatu yang Apa ya Menyalai Nas-nas yang lebih kuat Kita bisa menerima Pendapat orang Cuman memang Paling aman Itu kan kita tahu lah Di tafsir itu kan Ilmu tafsir ya Atau ulumul Quran itu Menafsirkan paling aman itu apa? Tafsir Quran Bil apa dulu? Bil Bil apa sih? Quran Bil Quran Itu gak mungkin salah Allah menafsirkan Ihdinas sirotul mustaqim Apa tafsirannya? Banyak orang macam-macam Sirotul mustaqim Dinul qayyim Al-Islam Tapi Yang paling benar Itu ayat selanjutnya Sirotul la zina An-am ta'alayim Holas Wa ma'adroka mal hutomah Bisa Orang-orang hutomah Ini, ini, ini Tapi Ayat selanjutnya Itu adalah penafsiran Yang paling aman Na-rumah Hilmu Kodah Jadi Menafsir ya Ayat dijelaskan Ayat yang lain Ada yang mutasil Tapi ada juga Orang yang harus Ngeliat ke yang lain Misalnya Fatala koadamu Mirrobi Kalimatin Ada menerima Dari Tuhannya itu doa Atau kalimat Tapi dimana? Di Al-Baqarah itu gak ada Kita harus ke surat yang lain Itu ini Tapi nanti Yang selanjutnya Lebih banyak Orang kalau tidak Tahu hadis Gimana cara sholat? Ada? Bacaan Al-Fatihah wajib dibaca tiap rokaat? Tidak ada Makanya kita harus Solu kamaru'ai tumuni usholat Hakim usholat Dirikanlah sholat Tapi kata Nabi Jadi melihatnya itu nanti Dengan kabar-kabar yang digabarkan oleh para sahabat Berkaitan dengan sifat-sifat Ataupun gerakan-gerakan Yang dilakukan Nabi pada sholat Jadi kita Mengesampingkan hadis Hanya mementingkan tafsir Gak mungkin bisa Jadi saling berkaitan Begitu sahabat Dukastra Jadi Tafsir ini Mencapuk banyak ilmu-ilmu alat lainnya Seperti musholat hadis Fiki Sulfiki Dan lain sebagainya Jadi Itulah mengapa kita Adalah kelebihan dari kita Belajar tafsir sendiri Manfaatnya pun Banyak Seperti dari Hadis Rasulullah Manta'alam Al-Quran Wa'alamahu Hoy rukum Hoy rukum Manta'alam Al-Quran Wa'alamahu Jadi Sebaik-baik Dari Kita Ialah Yang Belajar Al-Quran Dan mengamalkannya Mengajarkan Ya otomatis Harus mengamalkan juga Tapi Karena memang Saya yakin Pada sabda Rasulullah Selama Kita Masih mau Belajar agama Baik itu di pesantren Atau di majelis-majelis ta'lim Itu yakin Kita itu masih dalam Kebaikan Mayuridillahu bihoyron Yufakihu fidin Jadi memang Selama kita masih ada Di hati kita ini Kepingin Mengetahui Baik itu Al-Quran Hadis Ilmu-ilmu lain Yang berhubungan dengan agama Insya Allah Kita masih Dalam kebaikan Ya semoga yang Pertemuan kali ini Bisa menambah Sedikit keimanan kita Supaya nanti Kita ketika lebih Memahami Dan lebih Semangat lagi Terutama Pelajaran yang Kaitannya dengan Firman Allah Kalau pelajaran Umum tidur Ya mungkin saya Enggak marah Tapi kalau Dibacakan ayat-ayat Allah Ini tidur Ini Seperti gimana gitu ya Pengawur ya 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 Dan dikiru Baik Mungkin Kita cubokkan Sampai disini Mungkin bisa kita Lanjut Di Podcast Berikut-berikutnya Jadi terima kasih Kepada Sahabat dokaster Yang telah Menyaksikan Podcast Ala Santri Ini Semoga Apa yang Ustadz Sampaikan Dapat Didengar Dapat Dipahami Dan dapat Diamalkan Oleh Para penonton Sekalian Baik Saya Sebagai Santri Persis Bangil Pamit undur diri Dan terima kasih Kepada Ustadz Telah hadir Menjadi Bintang tamu Sekaligus Menjadi Tuan rumah Di Podcast Sekalian Baik Jangan lupa Di like Share Dan subscribe Saya pamit Tindur diri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam